Om Swastiastu Om Semoga semua selamat dalam lindungan Tuhan Om Anobadrah Kertawuyantu Iswataha Om Semoga pikiran energi yang baik datang dari segala penjuru Om Sacit Ananda Om Semoga kita selalu berada di jalan kebenaran Sadar dan berbahagia Om Lokas Samastasukinobawantu Om Semoga alam semesta tuang waktu beserta seluruh isinya rahayu Berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dan benar Sangat mudah untuk diucapkan Namun bagi sebagian besar kita Tidaklah mudah untuk dilaksanakan Di Bali Pikiran, perkataan, dan perbuatan yang baik dan benar disebut sebagai trikaya parisuda Anak-anak kecil pun sangat hafal dengan hal ini Namun sesungguhnya Ini merupakan konsep yang paling dasar dari kehidupan kita sebagai manusia Dimana pikiran adalah cikal bakal dari realitas kita Bila kita Bila kita Bahami himna penciptaan dari Rig Veda Yang kemudian sangat dipopulerkan oleh Mahatma Gandhi Isinya Dari Pikiran Dan perasaan Terlahirlah perkataan dan perbuatan Dari perkataan dan perbuatan ini Menjadi Kebiasaan Habits Dari kebiasaan Kebiasaan kita Menjadi karakter kita Kemudian Karakter kita inilah sesungguhnya Pada akhirnya Yang menjadi nasib Atau Takdir kita Jadi Sesungguhnya Apabila kita Ingin merubah nasib Merubah Takdir Yang pertama-tama harus diubah adalah Pikiran kita Sehingga Pada akhirnya realita Kehidupan kita pun Berubah Pikiran Yang belum Berada pada tahapan Cita dan budir Biasanya Diberatkan sebagai Wild monkey Dia sangat biar Kesana-kesini Tanpa Terkendali Bagi kita yang menyadari Bahwa setiap pikiran kita Suatu saat akan menjadi Kalian kita Kita akan sangat berhati-hati Memilikinya Kita akan selalu Mengendalikannya Akumulasi dari Pilihan Pikiran-pikiran yang baik Akan menimbulkan Perasaan yang baik Jangan sampai Kita jadi manusia Yang memiliki Swinging mood Jadi Tidak stabil Mengapa kita harus memilih pikiran-pikiran yang baik Agar kita selalu Bisa Berucap Yang baik Dan Bertindak yang baik Teri kaya parisuda Sesungguhnya Merupakan Ajaran yang Adil um Yang Harusnya Setiap saat kita Laksanakan dalam hidupan kita Pikiran Pikiran Yang baik Pada awalnya Memang Tidaklah mudah Berpikir baik Memiliki perasaan yang positif Apalagi Dalam kondisi yang tidak baik Yang tidak positif Jadi Di awal Tidak terlalu Mudah Namun apabila Dibiasakan Semua hal Bila dibiasakan Akan menjadi Mudah pada akhir Jadi Mari kita Memilih pikiran-pikiran kita yang baik Dalam kondisi apapun kita Sehingga Realita kita Suatu saat Akan menjadi Baik Terima kasih Semoga Semua Selalu sehat Bahagia Panjang umur Dan Sejahtera Semoga Semoga Semua selalu damai Dalam Semoga 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 Semoga